Selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis episode ke-6, season ke-2. Kali ini kita akan membahas mengenai saham Unilever. Apakah bulis saham dari Unilever ini sudah selesai? Mengingat ini sahamnya sudah bulis sejak bertahun-tahun yang lalu. Oh iya, hari ini gue bersama Julio. Langsung aja kita mulai terlebih dahulu dari Unilever Indonesia, dari sejarahnya terlebih dahulu. Unilever ini pertama kali ada tahun 1933, didirikan dengan nama Livers... Aduh sorry, gue kurang bisa ngebacanya yang belakangnya. Pokoknya itu dia berdiri di Angke, Jakarta. Kemudian tahun 1936, kalau kalian sabun Lux, itu pertama kali diperkenalkan tahun 1936 ya. Jadi sebelum orang terlalu lahir, Lux itu sudah ada duluan gitu. Kemudian di tahun 1982, Unilever Indonesia itu menjadi perusahaan terbuka. Dia ngelepas 15% sahamnya di bursa efek Indonesia. Waktu itu masih bursa efek Jakarta ya namanya. Kemudian di tahun 1990, dia membuka pabrik personal care di Rungkut, Surabaya. Kemudian memasuki bisnis teh dengan mengakuisisi teh sari wangi. Jadi tahun 1990, dia mengakuisisi teh sari wangi. Kemudian tahun 1992, dia membuka pabrik ice cream Walsh di Cikarang, serta meluncurkan Conelo dan Pedal Pop. Tahun 2001, dia akuisisi kecap bangu. Tahun 2008, dia bangun pabrik lagi buat skincare. Dia terbesar di Asia Tenggara. Kemudian akuisisi minuman sari buah, yakni buah Vita dan Gogo. Kemudian di tahun 2015, dia membuka pabrik ke-9 dari Unilever seluas 6 hektare di Cikarang. Kemudian 2018, dia masuk ke saus sambal baru yang namanya Jawara. Jadi Jawara itu sebenarnya punya Unilever ya. Kalau kalian ingat, iklannya si Jota Aslim. Kemudian ini adalah produk-produk dari Unilever. Banyak ya, udah gue sebutin lah. Kalian pasti di rumah minimal ada satu. Pasti ada satu produknya Unilever. Atau kalian peramakan lah, segala macem. Gue usah gue sebutin lah. Kemudian bagaimana kinerja keuangan dari si Unilever Indonesia ini? Kalau kita lihat, dari penjualan bersihnya ya, net sales-nya si Unilever itu pertumbuhannya makin lama, makin melambat. Dari tahun 2011 itu masih 19 persen. Di 2019 tinggal 2,7 persen. Kemudian Gross Profit juga sama, dari 17 persen tinggal 4 persen pertumbuhannya. Dan Operating Profit-nya dari tumbuh 22 persen jadi Anjolok 17 persen. Kemudian untuk Net Profit-nya juga turun 18 persen. Ini yang nabu-abu apa, Pak? Ini growth-nya, yang nabu-abu. Ini growth-nya. Yang growth-nya ini pertumbuhan net profit-nya. Jadi ya sebenarnya penjualan laba kotor, laba operasi sama laba bersihnya itu mengalami perlambatan yang cukup lumayan sih ya. Kalau bisa dibilang. Tinggal digital juga tinggal 2 persen, 1 persen. Ya sebenarnya sih lumayan agak kurang bagus sih. Tapi ya meskipun si Unilever ini bisnisnya udah termasuk perusahaan mature. Mature lah ini. Ya mature. Cuman sih sebenarnya ya, kalau konsumsi kita masih bagus sih masih bisa tumbuh lagi sih. Nah, kita lihat penjualan persegmennya. Kalau penjualan persegmennya home and personal care, itu penjualan juga turun-turun. Tapi at least masih naik lah ya 3 tahun belakang. Dari 1,8, 2,1, 4 persen. Cuman kalau food and refreshment sales-nya dia, produk makanannya dia, itu tinggal tumbuhannya, eh malah berkurang 0,1 persen ya. Jadi nyaris flat sebenarnya perjualannya dari tahun lalu atau nyaris nggak ada pertumbuhan sama sekali untuk food and refreshment sales-nya mereka. Kemudian kita beralih ke penjualan UNVR dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga Indonesia. Pertumbuhannya ini ya. Kan pertumbuhan household consumption Indonesia itu di kisaran 5 persen. Jadi kalau kita lihat, pada saat household consumption kita masih naik dari 5,05 persen ke 5,4 persen pertumbuhannya secara year or year. Itu si nut sales-nya si UNRF masih 19 persen, 16 persen. Kemudian pas menurun, itu juga berdampak ke nut sales-nya dia. Jadi tinggal sisa 5 persen dan terus menurun. Dan pada saat pertumbuhan dari household consumption atau konsumsi rumah tangganya tinggal sisa 5 persen, ini ya si nut sales-nya itu ya terus tergoros. Ada yang bilang kalau ternyata tuh si perusahaan-perusahaan consumer goods tuh nggak naikin harga demi menjaga dimana sih. Nggak naikin harga? Naikin harganya pelan-pelan sih nggak yang signifikan banget. Seinget gue ya, mungkin gue salah. Seinget gue dia naikin harga nggak signifikan jadi secara perlahan-lahan agar si orang tuh masih tetap beli produknya mereka. That's why kalau kita lihat, ya penjualannya hampir nggak ada tahu bedanya dari tahun kemarin gitu. Karena dia nggak bisa naikin harga demi menjaga volume sih sepertinya seperti itu kalau menurut gue. Terus kita bandingkan net sales dengan inflasi. Jadi kalau kita lihat dari 2016 sampai 2020, inflasi kita memang cukup bagus di bawah 4 persen. Tapi net sales-nya si Unilever juga terus turun. Jadi tinggal dari 2017 ke 2019, sisa 2,9 persen sampai 2,7 persen. Jadi ya entah ada hubungannya atau nggak, yang jelas kemungkinan besar berarti si inflasi kita ini menurun Selain karena emang harganya dijaga untuk barang-barangnya, tapi juga ternyata ada sesuatu yang kurang baik di sisi konsumsinya. Buktinya penjualan Unilever terus melambat, meskipun kita tahu ya, persaingan di bisnis consumer goods itu sangat tinggi. Jadi wajar aja kalau misalnya dia turun, tapi menurut gue sih ya patut dicurigai juga sih sebenarnya. Sayangnya tuh kalau misalnya gue lihat dari Indofoods atau ICBP, itu sih penjualannya masih bagus ya. Kalau untuk net sales-nya nggak separah Unilever yang udah tinggal single digit dan tinggal 2 persenan gitu. Kemudian kalau kita bandingkan lagi sama net sales dengan penjualan retail year-on-airnya. Ini juga penjualan retail year-on-airnya udah berbeda dari tahun 2010 yang masih dapat 40 persen, 20 persen. Di kisaran 2016 sampai 2020 tuh sisa pentingnya tinggal 12 persenan dan malah sempat minus untuk pertumbuhan retail sales-nya. Kemudian untuk margin, nah ini margin untuk Unilever masih pintar ya jaganya ya. Iya sih, masih double digit. Iya. Double digit ini lagi 50 persen ya. 50 persen. Kalau yang net profit-nya. Terus yang net profit-nya juga masih di sekitar 17 persenan, gross operating profit margin-nya juga di sekitar kisaran 23 persenan. Jadi si Unilever nih oke banget untuk maintain dari margin-nya si penjualan yang mereka. Net profit margin-nya yang warna apa pak? Putih ya? Iya putih. Oh, arti. Iya, iya. Grossnya itu yang warna merah. Kemudian untuk rasio probabilitasnya ROA dan ROE, kalian jangan kaget kalau ROE-nya sampai lebih dari 100 persen, soalnya itulah tanda-tanda perusahaan yang bener-bener udah mature. Jadi mereka tuh laba bersihnya lebih besar daripada ekuitasnya dia. Dan ROA-nya mereka juga sangat bagus ya, 40-an persen ini nggak mungkin didapat sama perusahaan yang lagi bertumbuh. Dan ROE mereka juga sebagian besar karena sangken tingginya. Itu mereka biasanya ngeluarin dividennya gila-gilaan. Biasanya seperti itu untuk menjaga, maintain si ROE-nya ini. Nah, kalau kita lihat kebijakan dividen payout ratio-nya emang benar-benar besar antara 89 persen, bahkan dia sempat 108 persen. 94 persen, tahun 2018 kemarin sekitar 76,9 persen. Mungkin ini FIA 2019 F ini maksudnya untuk dividen tahun 2020 ya. Ini perkiraan gue sih mungkin 99 persen kalau pakai asumsi pertumbuhan dividennya itu tumbuh 5 persen. Tapi bisa aja pertumbuhan dividennya lebih tinggi lagi untuk secara value-nya. Dan dividen yieldnya lumayan sih ya kalau menurut gue. 2-3 persen untuk ukuran backups itu udah sangat-sangat bagus sih. Apalagi untuk ukuran unit lever ya. Nah, kemudian kalau dari PI, PBV, ya kita udah nggak bisa harpin ya maksudnya. Pasti tinggi. PI, PBV, PI-nya mereka aja udah sekitar 43 kali di tahun 2019. Average-nya sekitar 42 kali. Kemudian PBV-nya itu sekitar 52 kali average-nya. PBV 52 kali ya. PBV 52 kali. 50-50, catat ya. 50-200 persen. Iya. Dan normalnya itu perusahaan yang biasa, biasanya 1 kali sampai 4 kali lah. Bank BRI, BCA tuh biasanya 4 kali. PBV-nya ini 60 kali. Iya, berarti market menghargai unit lever di level itu gitu. Di level tinggi sekali. Jadi, apa mungkin koreksinya OJR? Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau kita lihat secara teknikal, memang nampaknya ada peluang untuk si Unilever ini mengakhiri trend naik jangka panjangnya sejak tahun 2010. Kalau kita lihat, dia paling tingginya. Ini sebelumnya 55 ribu ya, karena dia ada stock spread 1 banding 5. Jadi, ini 11 ribu paling tingginya. Kemudian ini support-nya di 7.700-an. Kemudian, dia masih bertahan di exponential moving average 100. Kita lihat apakah bisa bertahan atau enggak. Dan kalau enggak bertahan, kemungkinan besar si Unilever ini masih bakal turun lagi sih untuk kedepannya. Jadi, kesimpulannya untuk saham Unilever ini apa nih? Melihat sudah mental media yang bagus gitu ya. Terus di harga seperti sekarang ini sih, sebenarnya ini justru menarik kalau menurut gue. Menurut gue. bukannya malah mengerikan tapi menurutku ini opportunity gitu buat dibeli meskipun udah terjadi perlambatan ya tapi memang iya jadi diharapkan sih sebenarnya ada improvisasi produknya ke depannya gitu kan misalnya dia udah gak bisa naikin harga lagi average ASP ya namanya selling price jadi dia harus mungkin ya come out with produk-produk baru gitu kan atau strategi-strategi baru gitu ya kalau menurutku sih saham Unilever nih saham yang dipegang untuk kita ambil dividennya sih ya menurutku sih salah satunya itu tapi emang kalau dari segi apresiasi harga ya kurang iya tapi dengan koreksi sekarang dari harga 10.000 ya udah 20 persen kan iya kalau 20 persen sampai 7.000 sekian itu kalau masih muda sebenarnya kalau kalau si iya tetap segitu-segitu aja sih dia tapi kayaknya emang consumer goods besar-besar beda sama pbd iya iya betul-betul jadi dia bukan kita samain sama si Indofood juga besar sangat Indofood di JPP itu juga besar setahu gue sih cuman gue lupa angka pastinya berapa jadi ya bagi kalian yang ingin investasi di Unilever silahkan kalau mau ambil dividennya kalau mau apresiasi harga mungkin gak dalam jangka waktu dekat dia akan iya betul-betul iya betul cuman menurut gue sih dalam jangka waktu dekat kemungkinan dia belum lah belum bisa rebound kemungkinan ya cuman kalau kalian incer dividennya ini salah satu ngayangasi dividen yang lumayan sih ibaratnya lu ga usah ngarep dari apresiasi harga dari dividennya aja lu udah cuan 2 persen sampai 3 persen ibaratnya gitu kan dari dividennya itu kan dividennya itu berarti ya cuan lu sih sebenernya cuan lu dengan megang si saham lu sampai lu dapet dividennya ya lu dapet 2 persen dari modal lu gitu iya kira-kira seperti itu kemudian kita langsung ke market preview untuk market preview ini ada saham BRI yang udah kita sebut-sebut beberapa hari yang lalu dan akhirnya bisa rebound dan kalau bisa lewat 4590 kemudian bisa ke 4760 ya bagi yang udah punya silahkan di hold bagi yang belum silahkan dicoba dibeli belum kemarin iya kalau kalian berminat bisa nih salah satunya sih asam BRI kemudian BTN, BTN masih di resisten gue lupa nih harganya sebelum market tutup sih dia berhasil lewatin resisten atau engga itu target selanjutnya di 2180 untuk BTN kemudian Pegas silahkan Pegas juga sama sih ini udah di level apa lagi ini gue gak ngerti ini sebenernya level baru lagi level baru lagi setelah berapa tuh dari bulan ini kita gak tau kebelakang lagi ya ini udah level baru banget sih sebenernya kan dari hampir setahun gak kali ini iya ini opportunity lagi sih menurut lu buat di koleksi gitu iya kalau misalnya kalian gak yakin yang gak usah soal Pegas ini masih sebenarnya masih downtrend tapi jangka pendeknya masih sideways iya ini jangka pendeknya sideways jangka pendeknya sideways jangka menangannya emang downtrend kemudian kita berlanjut ke ISG apakah ISG ke 6000 lagi iya 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 perencanaannya laku pasar ya cuman kita bisa mengharapkan aja untuk sekarang target kita cuman di 6000 itu aja jangka pendeknya kalau yang ngomongin yang apa namanya yang reksadana-reksadana yang bermasalah yang harus dilikidasi itu dikasih deadline-nya kan sampai tanggal 16? 18 18 Februari nah itu udah lewat tuh jadi ibaratnya yang ngedrag mungkin ya gue sih sebenernya gak tau persis ya gak tau persis mereka sebenernya unlikely reksadana-reksadana itu banyak megang salam-salam di cap sih ya gitu ya gak mau gak mau kayak unlikely sih kayaknya maksudnya bisa ngedrag tapi ada lah pasti gitu kan nah ee ibaratnya story itu ya kalau bener emang udah dilikidasi ya bukan sebenernya gak tau persis ya itu udah udah bisa dilewatin lah gitu sebenernya kan juga kalau kita bahas dari 2 episode berapa episode keberapa lupa gitu lah itu kan kita bahas PBVC dari ISG kan udah di standart DVC2 ya itu ya harusnya bisa rebound lah cuman ya kita harapkan ISG ke 6000 dulu untuk samantara untuk minggu depan time to buy sih kalau bener2 iya dari minggu keman juga kita time to buy sebenernya dan dan untungnya bener gitu gak tembus lagi kebawah untungnya bener paling gak yang dulu beli yang dulu takut yang dulu jual yang dulu jual aja gitu gak lumayan lah gitu kan lumayan gitu ya ya mungkin sih itu aja dari kita jangan lupa untuk like dan subscribe ya Rekat Kapitalis kita akan berjumpa kembali di minggu depan jangan lupa follow tutor kita di Rekat Kapitalis kalau ada pertanyaan bisa email kita di Rekat Kapitalis at jmail.com jangan lupa dengar Spotify kita di Rekat Kapitalis gue dan Julio undur diri dulu sampai jumpa di episode yang akan datang bye bye bye